P.A.C. LDI Jati Mulia Bekasi, Jawa Barat Menyelenggarakan sholat idul adha di halaman sekolah Yadika VIII Jati Mulia Sekolah tersebut merupakan sekolah Kristen milik Yayasan Yadika VIII Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 29 Juni 2023 menjadi contoh toleransi umat beragama Dalam kesempatan tersebut pihak Yayasan Yadika VIII yang diwakili oleh Komandan Regu Yadika VIII Johan Wahyudi mengatakan LDI telah melaksanakan sholat idul adha di halaman sekolah ini selama 8 tahun terakhir Atau tepatnya pada sejak 2015 silam Sudah dari 2015 disini, ya mereka disini kita berbaut bersama Karena LDI aja yang solehi disini, masyarakat sini pun banyak Sementara itu ketua LDI Jati Mulia Bekasi, Rahmat Solehin mengatakan LDI dan Yadika berkomitmen untuk memberikan keleluasaan bagi warga sekitar Selain LDI untuk melaksanakan sholat idul adha di Yayasan Yadika VIII Kita bisa berjalin kerjasama mulai 2015 Kita juga disini, kita tidak ada khusus untuk warga LDI Tapi semua warga yang ada di pihak Jepang, khususnya dan semua warga yang ingin melakukan sholat Pengurus LDI Jati Mulia mengharapkan perbedaan keyakinan tidak lagi menjadi hambatan Melainkan menjadi kesempatan untuk saling memperkaya keindonesiaan kita Dan mempererat hubungan antar umat beragama Satu, dua, tiga Terima kasih telah menonton!